Panitia khusus atau Pansus Angket Haji mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rombongan Pansus Haji DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Pansus Haji Nusron Wahid meminta keterangan staf dan pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Bogor terkait kuota haji tambahan tahun 2024. Didapati informasi bahwa kuota haji tambahan sebanyak 10.000 jamaah, calon haji asal Indonesia, pembagian tidak merata atau dinilai tidak adil. Karena ada sejumlah kabupaten atau kota yang tidak mendapatkan kuota tambahan, sementara di lain pihak ada kota dan kabupaten yang sama sekali tidak mendapat kuota tambahan tersebut. Ada temuan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi terhadap alokasi 10.000 yang reguler itu. Harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan 10.000 reguler itu kan sama dengan 4,5 persen dari 221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5 persen daripada kuota SIS-nya. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Kami mengangkat kabar ini karena memang pembentukan pansus haji ini semakin meruncingkan konflik yang ada antara PKB dengan PBNU, antara Gusyakut, Gusyahya dengan Caimin tentunya. Ada pendapat mengenai hal ini dari Prof. Burhan? Iya betul, ini salah satu yang membuat episode panas antara PBNU dengan PKB Caimin ya. Karena kita tahu Menteri Agama adalah adik dari Gusyakut, ketua PBNU hari ini. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat ya sejarah keduanya memang bisa dirunut panjang sejak konflik antara PKB Gusyakut dengan PKB Mohimin Iskandar. Karena pada masa Pak SPY, pemerintahan saat itu lebih memberikan legalitas secara formal kepada PKB Caimin. Dan itu menimbulkan luka di kelompok yang dekat dengan Gusyakut. Dan lepas dari legitimasi yang sekarang diperoleh oleh Caimin, harus diakui masalah, problem masa lalu ini belum tertuntaskan. Bukan hanya dengan Gusyakut, tapi juga misalnya dengan keluarga Gusyakut, dengan Hovifah, indar para wangsa yang sampai sekarang masih mengaku sebagai aktivis PKB Gusyakut, bukan PKB Caimin. Jadi hal semacam ini yang kemudian menimbulkan semacam babak baru pertarungan antara Caimin dengan PBNU. Dan menurut saya, lepas bahwa posisi saya sebaiknya urusan terkait dengan kemimpinan di tingkat partai tidak boleh, ada cawe-cawe dari pihak manapun. Tetapi otokritik perlu juga diberikan kepada internal PKB, karena seharusnya partai politik itu mampu sebagai peredam konflik. Tetapi kalau kita lihat sekarang, itu yang terjadi putri, itu sumber konflik justru berasal dari partai politik. Jadi pihak-pihak yang tidak puas gagal diakomodasi. Orang seperti misalnya Lukman Edy, itu kan mantan sekjen Caimin ya. Orang seperti misalnya Abdul Karding, orang seperti Malik Haramain. Itu menunjukkan kegagalan partai politik dalam melakukan proses menjadikan partai politik sebagai solusi untuk mencari titik temu. Dan kemudian mereka mencoba mencari-cari kesempatan untuk melakukan perbutan terhadap kemimpinan Caimin yang sah. Jadi lagi-lagi, ini proses yang tidak unik di PKB. Partai politik lama-kelamaan gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Partai politik mengalami proses privatisasi. Hanya ketua umum yang berhak mengklaim sebagai, tanah kutip, owner-nya partai politik. Kemudian Kongres, Muktamar, Munas, itu lama-kelamaan hanya sekedar pertemuan formal untuk mengesahkan kemimpinan owner tadi. Proses aklamisasi terjadi secara masif. Dulu orang sudah bertarung secara sehat untuk memperbutkan orang nomor satu. Tapi belakangan sulit terjadi itu. Karena pintu diskusi, pintu dialog tertutup. Nah ini yang ironis saya sebut. Karena partai politik seharusnya menjadi etala sedemokrasi. Tapi justru gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Tapi itu bukan berarti memberi celah ya. Buat proses pengambil alihan partai termasuk pada PKB. Saya dari awal menolak ya proses-proses semacam itu karena tidak menyelesaikan masalah. Apalagi, apalagi putri ya. PKB di bawah Caimin hasil pilek 2024 itu menunjukkan kesuksesan. Jadi suara PKB naik dari 13,5 juta di 2019, terakhir naik menjadi 16 juta lebih. Kemudian kursinya juga naik. Dari 58 di 2019, kursi PKB hasil pilek terakhir itu menjadi 68 naik kurang lebih sekitar 10. Jadi tidak ada celah sebenarnya. Dari sisi elektoral mengatakan bahwa Caimin gagal. Meskipun dalam pilpres gagal ya. Dan PKB memang mengalami penurunan, dukungan terutama di basis-basis NU. Mungkin karena ada rivalitas dengan PBNU. Di Jawa Timur turun, di Jawa Tengah turun. Tetapi di basis-basis Islam modernis, di Jawa Barat, di Sumatera, Mungkin karena menjadi wakilnya Anies, suara PKB naik. Jadi pada titik itu memang sulit untuk mencari titik celah masuk ya, mengganti Caimin. Karena PKB overall mengalami kenaikan. Meskipun ya, di tingkat pilpres kalah. Baik, soal suara yang didapatkan pada pemilu kemarin, soal elektabilitas partai ternyata meningkat. Ini merupakan salah satu prestasi dari Caimin yang mungkin juga harus diterima oleh kubur sebrang. Tapi walaupun seperti itu, Pak Buruhan juga mengatakan tidak ada celah sebenarnya. Tapi dari kubur sebrang ini tetap mengatakan muktamar yang terjadi kemarin, ataupun dikelar di Bali kemarin itu melanggar ADART, melanggar kemenangan undang-undang politik, bahkan juga membungkam hak demokrasi dari para kader-kader PKB. Bagaimana kemudian hal ini? Harus diselesaikan dengan upaya rekonsiliasi dari kedua pihak, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang kinerja Mohaimin Iskandar dalam konteks pemilu di 2024, pilek memang naik secara signifikan. Oleh karena itu, ketika ada upaya-upaya untuk membuat muktamar PKB tandingan atau muktamar PKB yang lain, tentu argumentasinya adalah argumentasi politis. Apa argumentasi politiknya adalah? Satu argumen yang coba untuk dijelaskan bahwa PKB versi Caimin nilai tidak akomodatif, termasuk misalnya begitu banyak orang yang dinilai punya potensi yang selama ini memberikan dukungan total kepada PKB misalnya, tapi dia terlempar, posisinya tidak strategis dan bahkan dianggap sebagai orang lain. Jadi nama-nama yang disebut oleh Prof Burhan adalah nama-nama yang saya kira memang cukup lama di PKB, tapi posisinya saat ini ya antara layah mutu, layah ya. Jadi celah yang semacam itu yang seringkali dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan tandingan itu. Tapi bagi saya secara prinsip sebenarnya Putri, bahwa partai politik ketika ada tandingan, ketika ada upaya pembelahan, selalu muncul dari pihak luar sebenarnya. Dengan cara proses politiknya itu untuk mendapatkan SK Kemenkum HAM. Tidak penting lagi apakah partai itu dia muncul resistensinya dari dalam atau luar. Seperti yang terjadi pada partai demokrat misalnya, ini kan muncul dari luar, outsider. Moldoko apapun adalah pihak luar, tidak pernah punya kartu anggota demokrat. Tapi kemudian didaulat sebagai ketua umum partai demokrat versi yang lain di luar AHY. Efeknya apa? Pertarungan politiknya secara hukum panjang. Hampir dua tahun lamanya, meski pada akhirnya AHY yang legit image dan sah secara politik, tapi kan lelah. Dan itu yang kemudian membuat persiapan partai demokrat sepertinya agak babak belur menghadapi pemilu di 2024. Kalau kemudian dalam hitungan hari, sehari, dua hari, entah atau kapan, ada muktamar PKB tandingan, tentu ini kan akan membelah konsentrasi PKB versi Cak Imin. Karena nanti PKB versi yang lain akan berebut bagaimana legitimasi secara hukum di Kemenkum HAM. Itu yang sepertinya selalu diantivisasi. Bahkan garda bangsa kalau tidak salah, kalau ada muktamar PKB tandingan kan akan dibubarkan. Apalagi ini yang saya kira menjadi titik kulminasi bahwa bagaimana hubungan antara PBNU dalam konteks ini dengan PKB akan selalu dikait-kaitkan. Bagi saya ini adalah titik kulminasi bagaimana perbedaan mazhab antara Gus Yahya dengan Muhammad semakin panas dan semakin meruncing. Kalau mau jujur sebenarnya, selama ini PKB itu ya PBNU, PBNU ya PKB. Oleh karena itu sebisa mungkin memang Ketua Umum-Ketua Umum PKB itu dia punya irisan dan iman politik yang sama dengan Ketua Umum PBNU. Nah Gus Yahya adalah sosok yang dinilai sebagai Gus Durian, loyalis Gus Dur, di mana referensi politiknya beda dengan Muhammad Iskandar. Wajar ketika Gus Yahya didapuk sebagai Ketua Umum PBNU, praktis setelah itu hubungan dengan PKB itu tidak produktif. Ketika PBNU mengatakan NU jangan lagi diklaim hanya milik satu partai, PBNU tidak berpolitik dan seterusnya. Jadi bagi saya selama Ketua Umum PBNU itu iman politiknya beda dengan Cak Imin, maka sepanjang itu juga tensi politik, perseteruan politik dengan PKB akan terus muncul selama-lamanya. Tapi akan beda ceritanya kalau Ketua Umum PBNU-nya ini memiliki irisan nafas dengan Muhammad yang sama seperti Ketua Umum-Ketua Umum yang lain. Saya kira persoalan-persetuan ini akan segera berakhir. Baik, nah kita juga akan saksikan apa sebenarnya menjadi penyataan dari Lukman Edi, selaku mantan Sekjen PKB. Kami tayangkan kepada Anda, ini dia. Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU dan nanti ditutup oleh Presiden. Ini dinyatakan di tanggal 27 Agustus 2024 di kantor Kemenkumham, walaupun saat ini kabarnya Kemenkumham juga sudah memberikan pengesahan terhadap struktur kepengurusan yang baru hasil muktamar PKB yang dikelar di Bali lalu. Baik, dan berikutnya kalau kita mendengarkan tadi pernyataan yang penuh keyakinan dari Lukman Edi yang disampaikan akhir bulan dari Agustus lalu, bagaimana kemudian dengan pernyataannya disampaikan oleh Gus Yahkut. Ini dia, disampaikan oleh Gus Yahkut Kolil Komas. Saya tidak menggagas soal itu, tapi saya kira soal mau ada muktamar lagi? Boleh-boleh saja. Ini disampaikan di Kompleks Parlemen tanggal 2 September 2024. Kita juga akan lihat bagaimana perolehan suara PKB di pemilu lalu yang juga tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Burhan. Pemilu 2024 PKB meraih 16.1515.655 suara. Kemudian juga pada pemilu 2019, 13.500.000 sekian suara. Kemudian 2014 meraih 11.298.000 sekian suara. Artinya ada peningkatan pemilu mulai tahun 2014, 2019, 2024. Mengenai prestasi dari PKB di bawah Caimin untuk bisa mendapatkan peningkatan suara pemilih ini sudah dijelaskan oleh Prof. Burhan. Tapi tadi ada perbedaan, pernyataan juga keyakinan dari Lukman Edi bisa menggelar muktamar. Sementara Gus Yahkut juga mengatakan bahwa boleh-boleh saja diatakan ataupun juga diadakan muktamar lagi. Penutup juga dari Prof. Burhan. Silahkan Prof. Burhan. Kalau melihat kemungkinan arah angin dari pemerintahan yang akan datang maupun pemerintahan hari ini yang akan berakhir di Oktober nanti itu sepertinya berat untuk faksi di luar Caimin membuat muktamar tandingan. Karena arah angin sepertinya sedang menyapa Caimin. Tentu karena manuvernya yang menurut saya cerdas ya dengan menarik ke Ma'ruf Amin dan saat yang bersamaan menunjukkan loyalitas total kepada Kim Plus terutama di provinsi-provinsi kunci dalam Pilkada 2024 nanti. Tetapi garis besarnya Putri yang ingin saya tekankan, kita perlu memberikan dorongan kepada partai politik termasuk PKB untuk mengelola faksi secara lebih baik. Karena faksionalisasi dalam partai politik itu sesuatu hal yang niscaya. Ya studinya Beloni itu menunjukkan ada tiga macam faksi yang tumbuh berkembang dan kegagalan atau keberhasilan partai politik itu sangat ditentukan oleh sukses tidaknya mereka mengelola faksi. Kalau mereka sukses, misalnya dalam kasus di Jepang, itu faksi justru menjadi sangat positif. Karena faksi itu diakui dalam ADRT partai. Jadi ada partai yang berasal dari faksi petani, faksi buruk, itu diakomodasi kemudian menjadi energi yang positif buat mengembangkan elektoral partai politik dari berbagai macam faksi mereka. Dan setiap pengambilan keputusan termasuk peributan ketua umum itu dilakukan secara demokratis. Nah ada dua jenis faksionalisasi yang lain dan itu khas atau tipikal Indonesia. Yang pertama adalah faksionalisasi karena lebih faktor kepentingan jangka pendek dan biasanya bersifat insidental. Nah yang kedua, ini misalnya dalam kasus Golkar mungkin pas itu ya menjelaskan. Yang kedua, itu faksionalisasi karena perbedaan patronase. Nah saya melihat dalam kasus PKB ini, itu lebih yang kedua ini. Jadi patronase, satu, masih loyal kepada Gus Dur meskipun beliau sudah meninggalkan kita. Tetapi faksionalisasi berdasarkan patronase Gus Dur ini, itu masih muncul terutama di sosok orang seperti Gus Yahya, orang seperti Hovifah, Indar Parawangsa. Dan itu juga yang menjelaskan mengapa PKB tidak pernah mendukung Hovifah di Pilgada, Jawa Timur termasuk yang akan datang ini. Kemudian PKB dengan patronase Caimin, dan Caimin meskipun tidak memiliki semacam abil sekuat Gus Dur, tetapi secara internal itu sangat kuat. Jadi kepengurusan PKB sampai pada tingkat bawah, itu betul-betul orang yang sudah didoktrin, dibayat untuk samikna watokna kepada Caimin. Dan itu yang menjelaskan mengapa Caimin sulit untuk digoyang. Dan kalaupun ada pihak-pihak yang mulai keluar dari barisan, orang seperti Lukman Endi, orang seperti Kardeng, itu dengan mudah kemudian diekskomunikasi. Dan akhirnya mereka mencari bala bantuan dari PBN, di luar dari struktur PKB. Tapi at the end, saya ingin mengatakan, Marilah kita perbaiki partai politik kita. Caranya, jangan buat vaksionalisasi sebagai energi yang negatif. Buat vaksionalisasi sebagai sarana fast-tabigul khairat. Dan dengan demikian, justru malah membesarkan PKB, membesarkan partai politik kita, dan mendemokratisasikan partai. Baik, terima kasih Pemburuhan untuk waktunya dan juga pandangannya Mas Adi juga. Tadi sebetulnya sebelum acara ini berlangsung, kami sudah mengundang kehadiran dari perwakilan PKB, yaitu wasajen PKB, Bapak Syaiful Huda, yang juga sudah memberikan pernyataan bahwa ikut tetap juga bersedia untuk memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Namun sampai perbincangan ini selesai dilakukan, belum bisa dihubungi Pak Syaiful Huda. Kami juga tadi sudah menginformasikan kepada Anda, pemirsa. Kami sudah memberikan undangan kepada Pak Lukman Edy, Abdul Malik Haramain, ataupun juga Bapak Abdul Kadir Kading untuk ikut serta dalam perbincangan ini, memberikan keterangannya, tapi hingga perbincangan atau juga diskusi ini selesai, masih belum berkenan juga untuk bisa memberikan suaranya. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Narasumber sudah memberikan pandangan, kita akan terus tunggu bagaimana manuver-manuver tentunya dari pihak seberang ini untuk apakah tetap akan menggelar muktamar tandingan.